Hadiah membawa bencana jilid 3. Demikian kembali sudah lewat 5 tahun Li Chong Bun tinggal bersama Boyang Kang susyoknya di Gua Leng Hue Kok. Kini badannya Li Chong Bun lain dari dahulu, kini ia sudah menjadi pemuda tampan dan cakep. Tubuhnya kelihatan gagah menarik serta sinar matanya tajam menusuk karena iwekangnya sudah mahir betul. Sebaliknya Boyang Kang telah berusaha menambah banyak kepandayan tinggi. Juga adatnya yang sombong angkuh telah berubah menjadi seorang yang ramah tamah dan merendah. Romanya tidak berubah seperti 8 tahun berselang. Sekalipun usianya sekarang telah mencapai 40 tahun, tetap cakep dan gagah yang telah menarik hatinya si cantik baju putih. Pada suatu pagi setelah bersemedi dan tahu bahwa gurunya dan lain-lainnya masih dalam bersemedi Li Chong Bun telah keluar dari goa jalan-jalan di sekitar gunung sembelari berlatih. Setelah sampai di antara puncak yang berjurang dalam sekali, ia memandang ke bawah jurang yang keadaannya amat permai dan menarik hati. Tiba-tiba di antara rimba-rimba ia melihat ada suatu sinar yang menyorot keluar. Ia terus mengawasi, ternyata itu adalah sinar hijau, lama baru sinar itu menghilang. Benda apakah yang mengeluarkan sinar demikian gemilang? Ia pada hatinya sendiri. Sayang ia tidak diperbolehkan untuk keluar jauh-jauh dari goa. Kalau tidak tentu ia akan turun ke dalam jurang untuk memeriksanya. Setelah lama tidak kelihatan mencorotnya sinar tadi, maka Li Chong Bun turun dari puncak gunung ke goa dan memberitahukan halnya sinar hijau itu kepada suhu dan susyoknya. Mendengar laporan itu Bu Joto Ato tertawa. Cengkeng Toheng, apakah itu mungkin adalah sinarnya pedang Taihan Sini yang dibuang olehnya karena benci karena dibikin rompal oleh senjata musuhnya? Dugaan Taijin mungkin benar. Memang di sekitar tempat ini dulu telah terjadi pertempuran pihak hitam dan putih. Dalam jurang yang dikatakan Bu Jieta di Taihan. Sini telah bertempur dengan seorang huasyo dari Tibet sampai tiga hari tiga malam barulah ada keputusan kepalanya si huasyo dibikin terpental dari tubuhnya. Tapi sebelumnya itu, pedang pusakannya yang ampuh. Pedang penakluk iblis telah dibikin rompal oleh senjatanya si huasyo yang dinamai. Pentungan bulan sabit. Bahkan amarahnya Sini telah melemparkan pedang itu dan bersumpah tidak akan menggunakannya lagi. Memang di situ tempat pertempurannya, kata Bu Joto Ato. Sebaiknya sebentar malam setelah berlatih, Boyang Kang dan Bu Jie pergi ke tempat itu, siapa tahu ada berjodoh mendapatkan pedang pusaka itu. Leng Cheng Chin Jien setuju dengan pikiran kawannya itu. Ketika siang malam sampai, benar saja setelah berlatih sebentar Boyang Kang lalu mengajak Li Chong Bun untuk pergi melihat ke bawah jurang tentang benda yang dibicarakan tadi siang. Mereka memberi jurusan mencarinya ialah Boyang Kang mencari kesebelah utara dan Li Chong Bun ke jurusan selatan. Satu dengan yang lain berjanji kalau menghadapi bahaya memberi tanda dengan siulan supaya dapat mereka berdua menghadapinya. Boyang Kang setelah menyelidiki dalam bambu tidak ada apa-apa yang dapat dicurigai pikirnya akan balik lagi akan menemui Li Chong Bun. Apa mau tiba-tiba ia mendengar suara berkersek dan seperti ada orang yang sedang mengunyah makanan. Perlahan-lahan menghampiri ke tempat iru untuk mengintai. Hatinya terkejut ketika melihat ada makhluk aneh di depan matanya. Ia menyaksikan manusia tapi bukan manusia, kepalanya sebesar gentong, matanya besar seperti keliningan, begitu juga mulutnya besar dan mengeluarkan caling. Ia sengan duduk di tanah. Kalau berdiri tingginya sedikitnya ada satu tombak lebih. Tangannya panjang dan amat kurus, di tangan kanannya sedang memegang ular berbisa yang panjang sekali dan mulutnya enak sekali tampaknya sedang mengunyah ular. Diam-diam botong Kang bergidik. Ular itu sangat berbisa seperti dapat dilihat dari bekasnya ia menggeleser rumput-rumput yang dilaluinya telah layu dan berwarna hitam. Tapi heran, dengan enak saja makhluk aneh itu seng ular telah dimakan mentah-mentah. Tiba-tiba bawah mis telah masuk ke dalam hidungnya. Buru-buru boyang Kang mengeluarkan pil pemunah racun dari sakunya dan ditelannya. Dua tombak kira-kira dari tempat di mana makhluk aneh itu duduk tampak seperti ada mendatangi lain makhluk aneh. Boyang Kang tertarik hatinya untuk melihat apa. Yang terjadi kemudian karena makhluk aneh yang sedang makan ular tampaknya beringas dan keluarkan raungan yang menggemas seolah-olah itu adalah tanda penyambutan akan kedatangan musuhnya. Sebentar kemudian benar saja muncul makhluk lain, makhluk aneh berupa kura-kura, besarnya kaki persegi. Badannya lemah sekali berwarna merah. Empat kakinya gemuk-gemuk dan kepalanya panjang. Di atasnya ada meringkik seekor ular berbisa metu satu yang galak sekali rupanya. Karena begitu datang dekat dengan makhluk aneh tadi seng ular sudah angkat kepala dan lidahnya dikeluarkan bersuara kuak-kuak. Dua makhluk aneh itu berada satu tombak jauhnya satu dengan yang lain. Masing-masing matanya melotot mengawasi musuhnya. Boyang Kang diam-diam merasa senang akan melihat perkelahian dua makhluk aneh itu. Tiba-tiba ia mendengar suara berkeresekan, ia menduga akan Lee Chong Bun yang datang, maka ia memberi isyarat dengan lontaran bambu supaya keponakannya itu berhati-hati. Benar saja Lee Chong Bun yang datang, ketika pemuda itu mau membuka mulut, Boyang Kang taruh jari telunjuknya di mulut, suatu isyarat supaya keponakannya itu jangan ribut. Kemudian ia memberi pil memunah racun untuk ditelan oleh Lee Chong Bun. Berdua mereka menyaksikan pertempuran dari dua makhluk aneh tadi. Makhluk berbadan kura-kura. Dengan kepala ular telah mengeluarkan asap bisa yang berwarna hitam, bawah mis telah masuk dalam lubang. Boyang Kang dan Lee Chong Bun menutup hidungnya. Ketika itu dua makhluk-dua makhluk aneh itu sudah mulai bertempur setelah masing-masing mengeluarkan raungan, seolah-olah yang memanggil bala bantuan. Seru sekali dua makhluk itu bertempur. Masing-masing otot hendak membinasakan musuhnya. Tiba-tiba dari dalam rimba bambu ada muncul seorang raksasa. Tangan kanannya membawa pedang yang berkilauan sinarnya hijau menyilaukan mata. Lee Chong Bun kenali itulah sinar hijau yang ia lihat dari puncak gunung. Betul saja itu adalah pedang pusaka itu miliknya Tai Han Sin Ni yang kini dimiliki oleh raksasa tadi. Lee Chong Bun sangat tertarik oleh pedang pusaka itu. Maka tanpa berunding lagi dengan susyoknya, maka diam-diam ia mengeluarkan dua biji caturnya dan disentilkan ke arah matanya si raksasa. Benar-benar jitu sentilan Lee Chong Bun, sebab seketika itu juga si raksasa meraung keras dan tangannya membekap mukanya. Darah mengalir dari kedua belah matanya dan seketika itu juga ia telah menjadi buta. Dengan kecepatan kilat Lee Chong Bun melesar dan merampas pedang dari tangannya raksasa yang sedang repot oleh sepasang matanya yang mendadak menjadi buta karena Sentilan dua buah biji catur oleh Lee Chong Bun. Raksasa itu menggereng dan mengubar Lee Chong Bun hingga Boyang Kang menjadi gelisah. Di saat hendak memanggil keponakannya, tiba-tiba mendengar suaranya Cheng Leng Chin Jin yang berkata, Bu Ji Ye, jangan sembarangan. Lee Chong Bun melompat ke depan gurunya dan dengan hormat menyerahkan pedang rampasan tadi. Si raksasa masih berputar-putar mencarinya, sedang dua makhluk aneh masih terus bertarung mati-matian seolah-olah tidak menghiraukan kedatangannya manusia di situ. Cheng Leng Chin Jin menyambuti dan memeriksa pedang pusaka itu. Ia manggut-manggutkan kepalanya. Benar inilah adanya pedang pusaka dari Tai Hon Sin ni sebagaimana dapat dilihat dari rompalan kecil sebesar beras di ujungnya. Ia menyerahkan pedang itu pada Bu Joto atau untuk memeriksanya. Dua siluman gunung yang hidup sudah banyak tahun di sini dengan makanannya ular berbisa sebenarnya tidak membuat apa-apa, malah membantu manusia menyingkirkan ular-ular berbisa. Mereka boleh dikasih tinggal hidup, akan tetapi itu makhluk badan kura-kura dan kepala ular rada sangat jahat. Membuat susah pada manusia yang kebetulan kesompokan dengannya. Tuheng benar kata Bu Joto atau sambil menyerahkan kembali pedang pusaka tadi. Binatang badan kura-kura dan kepala ular itu memang sangat berbisa dan mungkin yang dinamai kura-kura berkepala ular tersebut dalam cerita, hanya dapat dibinasakan dari matanya, sedang badannya kendati pedang tajam bagaimanapun juga tidak mempan membinasakannya karena badannya kebal keras seperti baja. Sebaiknya kalau sudah kita bunuh, kita tanam jauh-jauh supaya bisanya tidak tersebar dan mengambil korban manusia yang tidak berdosa. Ceng Leng Chin Jin angguk-anggukan kepalanya. Ia segera bertindak dengan menggunakan biji-biji catur mengarah matanya. Makhluk aneh itu dalam sekejapan sudah bergelisahan di tanah dan kemudian putus jiwanya. Selainnya yang bertanding dengan sisi luman gunung, Makhluk badan kura-kura dengan kepala ular masih ada dua lagi kawanannya yang telah dibinasakan oleh Ceng Leng Chin Jin dengan keras rupa. Kemudian bangkainya telah ditanam baik-baik supaya hawa bisanya tidak berhamburan dan meminta korban manusia. Setelah beres, dalam perjalanan pulang Ceng Leng Chin Jin telah berkata pada Li Chong Bun. Sembari nasihat sekadarnya untuk bekal dalam perjalanannya di kemudian hari. Ketika kalian berdua pergi, baru ingat bahwa di dekat gunung ini ada hidup dua siluman gunung. Pertama kali aku pernah melarang kau pergi jauh-jauh dari Gowa Justeru karena adanya dua siluman itu yang tenaganya besar dan badannya tidak dapat dipotong oleh senjata tajam. Maka begitu kalian berangkat, aku dengan tai supetmu membuntuti dari belakang. Tidak hanya kita dapat menemui kura-kura berkepala ular yang bercun itu. Aku lihat ketika kau melihat pedang, timbul hatimu yang serakah. Dengan tidak mengukur diri sendiri punya kepandayan sudah berani-berani merampas pedang dari tangannya siluman gunung itu. Coba kalau tidak keburu kita berdua datang, entah apa jadinya dengan kau, mungkin jiwamu sudah melayang. Dengan demikian bukankah kita punya jerih payah untuk menurunkan ilmu kepadamu menjadi sia-sia? Jangan kan kau. Tai supetmu sendiri tidak berani sembarangan turun tangan terhadap siluman gunung yang bertubuh kebal itu. Li Chong Bun tundukkan kepalanya membisu. Bun Jie, kau harus resapi betul-betul. Nasihat suhumu kata Boyang Keng. Kini kau sudah lolos dari bahaya maut. Aku tidak menyalahkan perbuatanmu yang dilakukan tanpa disadari oleh kau itu. Tapi selanjutnya aku harap kalau mau turun tangan. Kau harus berhati-hati. Aku serahkan kau di bawah bimbingannya Boyang Susyokmu. Nah ini senjata pedang penakluk iblis aku serahkan kepadamu. Tetapi ingat baik-baik, jika tidak keliwat mendesak jangan sekali digunakan karena sejak saat Tai Han sini membunuh Hwesyo Si Hek, seterusnya telah timbul permusuhan balas-membalas. Maka kalau Si Hek Pei mendapat tahu munculnya kembali pedang ini tentu akan terjadi kekerasan yang tidak diinginkan. Li Chong Bun angguk-anggukan kepalanya dengan tidak mengeluarkan suara. Aku lihat, meneruskan Cheng Leng Chin Jin, meskipun kalian telah menelan pil bikinannya Tai Su Pek Mu Bu Ju, masih belum dapat memunahkan racun dari binatang kura-kura berkepala ular itu. Maka aku berikan kalian obat pilku sendiri Chim Sim Leng Tem untuk mencegah timbulnya penyakit dari racun binatang berbis itu. Aku harap selanjutnya kau betul-betul berlatih agar pengharapanmu untuk membalas dendam tidak akan sia-sia. Selanjutnya itu juga jika kau sudah turun gunung dapat menjalankan tugas seperti yang kami berdua harapkan, mengangkat nama harum dalam rimba persilatan. Li Chong Bun yang menerima nasihat yang panjang lebar dari suhunya itu batinnya amat terharu. Air matanya mengembang saking merasa sangat berterima kasih atas kebaikan ke Gua Lo Chiampo E itu yang telah mendidiknya. Sampai mempunyai kepandayan tinggi. Maka sejak itu ia berlatih dengan lebih bersungguh-sungguh. Dengan tidak terasa Li Chong Bun tinggal dalam Gua Leng Bu E Kok sudah 8 tahun, sedang Boyang Kang sudah 5 tahun mempertinggi ilmu silatnya. Pada suatu hari mereka dipanggil ke kamar bukunya Cheng Leng Chin Jin di mana ketika mereka masuk kedua Lo Chiampo E yang mendidik mereka menjadi orang-orang yang berkepandayan tinggi sudah ada di situ. Cheng Leng Chin Jin telah berkata, ya, sekarang kalian punya tenaga lunak dan keras sudah dapat digunakan mulai besok pagi, kalian berdua boleh turun gunung, pergi ke Tionggoan untuk membalas dendam. Bantu untuk membersihkan kejahatan-kejahatan dalam kalangan Kang O, berbuat kebaikan kepada masyarakat. Jadilah pendekar-pendekar yang menjunjung tinggi keadilan. Jangan sekali melakukan pembunuhan jika tidak sangat terpaksa. Meskipun dalam sileng CE banyak orang berkepandayan tinggi, kalian tidak usah merasa khawatir menandinginya. Hanya kepada sebunpa kalian harus berhati-hati. Orang sebun itu benar kepandayan silatnya tidak seberapa, akan tetapi ilmu meringankan tubuhnya sangat luar biasa dan pandai menggunakan bahan-bahan racun untuk menyerang musuhnya baik dengan jalan berterang maupun jalan mengendap. Tepat. Sekali dengan gelarnya Cian Tok Jin Mo, manusia iblis seribu bisa. Orangnya pun licin dan licik, terutama ia mencelakakan orang dengan jalan menggelap. Maitu, terhadap padanya itu kalian harus berhati-hati ingatkah kalian pedang pusaka ini? Boyang Kang dan Cong Bu Angguk anggukan kepalanya. Habis Ceng Leng Chin Jin bicara lalu disambung oleh Bu Juto atau Semibari menyerahkan serupa benda seperti tanduk panjangnya. Tiga dim, nerkata pada Boyang Kang. Benda ini bernama tanduk badak dingin. Kalau kalian di perjalanan kena makan racun benda ini boleh digurus campur air dan diminum. Sangat mujarab sebab seketika itu bisa yang telah masuk di perut akan punah dengan sendirinya oleh obat mustajab ini. Kau itu masih mentah dalam kalangan kangung, seharusnya kau yang memberi bimbingan dan petunjuk. Adatmu yang kaku sombong dulu harap dibuang. Satu hal yang perlu aku wanti-wanti adalah kalau kau berjumpa lagi dengan si Nona Baju Putih, jangan kau anggap sepi. Aku lihat dia menaruh perhatian kepadamu keluar dari hatinya yang suci. Kelak di memudian hari mungkin dia menjadi pembantu kau yang paling dekat. Boyang Kang mendengar disebutnya si Nona Baju Putih, seketika itu air mukanya merah. Karena jengah, tetapi diam-diam batinya menjadi girang bahwa supeknya kelihatan merasa setuju dengan si Nona Baju Putih yang pernah membuatnya terpesona oleh kecantikannya yang luar biasa dan kelakuannya yang ramah tamah dan pulos. Boyang Kang dan Li Cheng pun berkemas-kemas untuk meninggalkan Gia Leng Bue E Kok. Ceng Leng Chin Jin telah membuat sarung pedang dari kulit tular untuk pedang penakluk iblis hingga pedang itu kini ada tempatnya. Dengan pedang pusaka itu digantung di pinggang dan pedang peninggalan ayahnya Bue E Hoa Kiam disoren di punggungnya berbaju warna hijau dan jaket warna merah muda, tampaknya Li Chong Bun semakin tampan dan gagah. Boyang Kang masih berdandan seperti seorang pelajar. Baju berwarna hijau dan di pinggangnya tergantung ia punya pedang panjang tiat tem siye yang berarti pelajar berhati besi memang cocok dengan gelarnya Boyang Kang yang tampan dan cakep. Gelaran itu sebenarnya lebih cocok untuknya pada 8 tahun yang lalu ketika mana adanya yang sangat sombong membuat lawannya menjadi jerih. Sekarang tabiatnya banyak berubah karena selama 8 tahun ia dibimbing oleh Bu Juto atau supeknya yang berbudi telah memberinya banyak nasihat berfadah untuk menjadi seorang pendekar yang berhati. Mantap, pantang mundur akan tetapi rendah hati terhadap siapapun juga. 200 biji catur dalam kantong kulitular tidak ketinggalan menjadi bekali Chong Bun. Anak muda ini kini mahir sekali menggunakan biji catur sebagai senjata rahasia tunggalnya. Setelah mohon doa restu dari kedua lociampu yang dengan tujuan ke Tionggoan. Dalam perjalanan melewati pembimbing mereka hingga memperoleh kepandayan yang sangat tinggi, Boyang Kang dan Li Chong Bun lalu turun gunung tempat si suga emas Tio Tip Jun di lembah sengseng mereka mampir. Di mana BP Yang Kang telah mengambil kudanya yang tempoh hari telah dititipkan pada seorang temannya dan kini sudah ada pada Tio Tip Jun pertemuan mereka sangat menggirangkan. Dengan ramah tuan rumah mengajak tetamunya bicara di tengah rumah. Dalam omong oming Tio Tip Jun terus saja mengawasi Li Chong Bun yang kini berubah segala galanya. Dahulu ia orang yang lemah dan tidak mengerti apa-apa dalam hal ilmu silat. Akan tetapi sekarang setelah delapan tahun jumpa kembali telah menjadi seorang pemuda yang cakap tampan dan badannya kuat. Secara iseng-iseng ia ulur tangannya menekan pundaknya anak muda itu dengan menggunakan tenaga, tetapi tekanan itu dianggap sepiti oleh Cheng Bun. Tio Yaya, kau jangan main-main. Aku masih terlalu cetek pelajarannya dan masih mengharap petunjuk dari Yaya. Tio Tip Jun kagum sekali sebab tekanannya yang dapat membuat remuk tulang-tulang dianggap sepi oleh Li Chong Bun. Lebih-lebih umongannya anak muda itu yang merendah membuat ia merasa sangat suka kepadanya. Ah, sungguh tidak mengecewakan dengan susah payah sang duit tunggal menurunkan pelajaran kepandayan karena kau akan merupakan pendekar ternama di belakang hari. Umurmu masih begini muda, tetapi kepandayanmu sudah begitu tinggi, tidak berada di sebelah bawahnya kau punya boyang susyok. Nah dahulu aku sudah berjanji akan membantu kalian, maka setelah nanti aku sudah siap-siap aku nanti akan mengantar perjalanan kalian ke Tionggoan. Sekalian di sana aku akan menemui teman-teman yang sudah lama tidak bertemu. Boyang Kang tidak enak hatinya, maka ia berkata, Topepe, sebaliknya kami tidak ingin membuat repot padamu buat mengantar perjalanan kami ke Tionggoan. Sebab lainnya kami bertugas untuk menuntut balas juga ada lain-lain urusan yang hendak dikerjakan menurut pesan Sukbaku. Tio Tip Jun tak menjawab, hanya tertawa gelak-gelak saja. Mereka tinggal di rumah Tio Tip Jun tiga hari lamanya. Pada malam perpisahan, Tio Tip Jun telah mengadakan suatu perjamuan. Selagi gembiranya mereka makan, mendadak Tio Tip Jun berkata pada Lee Chong Bu. Bun Jie, rupanya sudah tak sabaran untuk menuntut balas, maka aku juga tidak boleh menahan terlalu lama perjalanannya. Sudah lama aku dengar kepandainya Sang Dwi Tunggal tetap, I belum pernah mendapat kutikan untuk menjajalnya. Kini kebetulan Bun Jie sudah mendapatkan warisan ilmunya yang tinggi, maka aku ingin menjajalnya sampai di mana kepandain Bun Jie. Hayo mari sini Bun Jie kita main-main sebentar. Lee Chong Bon mendengar cuan rumah ingin menjajal dirinya merasa tak enak hati. Tio Ye Aye A berkepandain tinggi. Mana bisa aku yang rendah melayaninya jawab Lee Chong Bun. Bun Jie, nyeletuk Boyang Kang, Tio Pek mehendak mencoba kau, kenapa kau menolak? Dia salah satu pendekar ulung, kalau sebentar kau main-main dengannya ada apa-apa yang salah, bukankah kau mendapat petunjuk yang berharga? Hahaha, ha, ha, ha tertawa Tio Tid Jun. Aku orang Sitiok kepandainya masih perlu dengar pengunjakan orang lain, kira bagaimana aku bisa memberi petunjuk pada murid Sang Dwi Tunggal. Nah Bun Jie kau. Jangan malu-malu, marilah kita mencoba-coba. Setelah berkata dengan tak menantikan jawaban Lee Chong Bun pada suatu lapangan yang cukup lebar, Lee Chong Bun terpaksa mengiringi keinginannya orang tua itu. Setelah berhadapan, Lee Chong Bun sebagai pihak muka, telah mempersilahkan orang itu mulai dengan serangannya. Tio Tid Jun yang memang ingin mencoba kepandain anak muda itu, dengan tidak sungkan-sungkan telah menyerang dengan pukulan-pukulan keras. Mereka bertempur makin lama makin hebat, hingga Boyang Kang yang menonton di pinggir menjadi agak khawatir. Bun Jie, kau menyerang kurang hebat. Anggap saja aku seperti musuhmu. Coba keluarkan ilmu menyerangmu yang paling berbahaya. Lihat, aku sendiri akan menyerangmu dengan sungguh hati. Benar saja setelah mengucapkan kata-katanya Tio Tid Jun telah ubah kera bersilatnya dan mengeluarkan ilmu simpanannya untuk menatuhkan Lee Chong Bun. Melihat gelagat kurang baik, maka Lee Chong Bun juga tidak sungkan-sungkan lagi. Ia telah kerahkan ilmunya, hingga angin santer yang ditercikan oleh kepalanya anak muda itu membuat kaget Tio Tid Jun yang menonton pinggiran terpaksa mundur karena tidak tahan. Ternyata pertandingan paling belakang ini sangat seru. Sampai di situ Boyang Kang tidak bisa tinggal diam. Karena pikirannya kalau masing-masing panas hati, bisa jadi runyam. Persahabatan nanti bisa menjadi musuh. Cepat ia pergunakan ilmu Raja Wali mementang sayap menghalang di depan Lee Chong Bun. Kedua lawan itu mundur 5-6 tindak. Sudah cukup, sebaiknya percobaan sampai di sini saja topok-pekatanya Boyang Kang sambil tertawa. Melihat Boyang Kang turun tangan memisahkan, Tio Tid Jun tertawa bergelak-gelak. Boyang Hiantit, katanya, betul-betul Bun Jie ebat kepandayannya. Aku punya latihan puluhan tahun yang aku buat andalan malah pukulan simpananku aku keluarkan ternyata tidak dapat menjatuhkan keponakanmu, maaf aku jadi keteter. Coba dia tidak main-main dengan serangannya, miscaya aku dijatuhkan sedari siang-siang. Lee Chong Bon mendengar pujian itu menjawab dengan merendah, Tio Ye AYE A, kau bisa saja putar duduknya perkara. Kalau tadi kau berlaku sedikit telengas saja, aku sudah kena dipukul jatuh. Tio Tid Jun dam diam ia memuji anak muda itu pintar membawa diri dan dapat menutup orang punya perasaan malu. Sebab, dengan sudah dengan sebenarnya ia sudah kalah kalau benar-benar Lee Chong Bon keluarkan kepandayannya. Dengan senjaranya pedang penakluk iblis warisan Taihan Sini yang dimiliki dan kepandayan yang tinggi, aku percaya Bun Jie tidak sukar membalas dendam dan mengangkat nama dalam rimba persilatan sebagai pendekar budiman. Cuma aku ingin menasehati, kalau kau ketemu orang jahat, jangan kau memandang sepi kepandayan orang, sebab kelakuan demikian dapat merugikan diri sendiri. Kau harus dapat mengambil keputusan terhadap siapa kau berhadapan harus telengas dan terhadap siapa kau dapat mempunyai dosanya. Jangan lalai dengan kewaspadaan yang bisa mengakibatkan penderitaan, demikian nasihat jago tua itu kepada Lee Chong Bon. Tio Ye A. Ye A., kau sungguh baik. Semoga nasihatmu ini selamanya akan menjadi kaca di hadapanku. Banyak terima kasih atas perhatianmu padaku. Lee Chong Bon suaranya agak parau karena menahan kesedihan ingat kepada ayah bundanya. Perjamuan dilanjutkan dengan penuh kegembiraan. Demikian keesokan paginya, pagi-pagi sekali Boyang Kang dan Lee Chong Bon meninggalkan rumahnya Tio Tip Jun sebagai kenang-kenangan persahabatan, jago tua itu telah menghadiahkan kuda jempolannya si api kepada Lee Chong Bon. Bukan main girangnya anak muda itu, sebab dengan didapatkannya kuda itu, ia selanjutnya dapat menunggang kuda sendiri tidak harus bareng menunggang kudanya Boyang Kang. Setelah mendapat doa restu dari jago tua itu, Boyang Kang dan keponakannya lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke timur pintu Giyok Bun Wan. Sudah tentu tujuan yang pertama-tama adalah pulang ke rumah Chong Bon untuk sembah yang dikuburan Lee Ho Ai Bun dan istrinya. Supaya tidak membuat berabeh lagi, maka mereka sudah mengambil Hyo dan Li Lin. Kemudian pada waktu malam barulah masuk ke rumah Lee Chong Bon. Lee Seng, budak wanita tua yang setia, saat itu sudah nyenyak tidur. Kedatangan mereka membuat orang-orang seisi rumah amat kegirangan. Mereka lalu membangaunkan Lee Seng. Budak setia itu menyambut dengan penuh rasa girang. Malah dari kedua matanya telah meleleh air mati saking sedihnya, ingat kepada kedua majikannya almarhum. Ia girang sekali nampak Lee Chong Bon berbadan tegap dan kuat, mukanya cakap dan tampan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Boyang Kang dan keponakannya pergi ke kuburan. Lee Chion Bon menangis terseduh-seduh di depan kunuran ayah bundanya. Sedang Boyang Kang juga tidak terluput menetes air mati ingat kepada bingkisan maut dari Kiam Tok Jin Mo Sebun Pa. Tetapi Boyang Kang sekarang lain tabiatnya dengan dahulu. Ia banyak sabar, maka ia telah menghibur keponakannya supaya jangan terlalu sedih sebab dalam waktu singkat tentu dapat membalas sakit hatinya ayah bundanya. Kepada Lee Seng, Boyang Kang memesan supaya jangan diributkan tentang kepulangannya mereka. Sebab kalau didengar oleh orang-orang jahat itu kalau tidak membuat celaka dengan gelap-gelapan, tentu akan melarikan diri dan sukar nanti untuk mencarinya. Lee Seng angguk-anggukan kepala dan berjanji akan turut pesanan Boyang Jiah yang baik budi itu. Dengan diam-diam Boyang Kang telah meninggalkan rumahnya mendilang Lee Ho Ai Bin bersama keponakannya. Jalan tidak seberapa jauh tiba-tiba Lee Chong Bon berkata kepada susyoknya. Susyok, keadaan di sini seperti dahulu saja di waktu aku masih kecil sika datang main-main. Hanya penduduknya tampak banyak perunahan. Rupanya mereka telah menderita tindakan kejam dari seleng CE. Maka tujuan kita selanjutnya akan menuntut balas kepada musuh-musuh kita, juga kita harus menolong rakyat membebaskan mereka dari penderitaannya. Kau benar bun Jie, sahut seng paman, semangatmu benar-benar menggelora, Boyang Kang tersenyum tapi pikirannya seperti melayang ke arah lain. Lee Chong Bon seperti dapat menebak apa yang dipikirkan pamannya, maka ia berkata pelan, Susyok, delapan tahun sudah kita meninggalkan tempat ini. Di waktu kita dalam perjalanan hendak pergi pada tai supek tempoh hari, apakah Susyok masih ingat di tengah jalan kita bertemu dengan siapa? Siapakah yang telah memberi tanda barang kenang-kenangan kepada Susyok? Boyang Kang melengak mendengar perkataannya Lee Chong Bon. Dia, dia, si. Boyang Susyok, dia memang si nona baju putih, menyalah Lee Chong Bon tersenyum. Aku berpendapat nona baju putih itu adalah orang yang baik. Bukankan waktu itu Susyok ada janji kalau kita menginjak Tionggoan lagi akan mampir di tempatnya. Sebaiknya kita menemui nona itu. Kesatu kita menepati janji kita menengok dia. Kedua untuk menyelidiki siapa-siapa mengolah seleng CE yang kepandainya tertinggi dan ketiga untuk minta keterangan kepadanya apakah si telapakan tangan sakti Ho Cheng Bu masih ada dalam markas seleng CE. Eh, bagaimana pikiran Susyok? Boyang Kang merasa setuju dengan pikiran keponakannya. Aha! Bun Jie, katanya. Kinikah sudah bisa merancang tindakan-tindakan yang menguntungkan bagi kita. Aku setuju dengan pikiranmu tadi. Mari kita pergi. Lee Chong Bun Girang mendapat pujian Boyang Susyoknya yang dia anggap sebagai orang tuanya sendiri. Sebab ia sekarang sudah yatim piatu. Mereka keperak kodanya mencari tempatnya si nona baju putih. Tempatnya si nona baju putih adalah di Provinsi Sanso, distrik yang siap bagian barat daya, harus melewati Provinsi Holem terus berputar ke perbatasan desa Hian Chie di mana ada gunung Ong Busan yang tingginya tumbak dan lebarnya beberapa ratus li. Meskipun kecil, gunung itu sangatlah permai, maka orang suka bilang dalam gunung yang permai adalah Ong Bu. Pada saat Boyang Kang dan keponakannya memasuki daerah pegunungan Ong Bu bulan sedang terangnya dan ketika itu adalah permulaan musim gugur. Melihat pemandang yang permai dan menarik hati, Boyang Kang merasa gembira sekali. Bun Jie, ia kata pada keponakannya, mereka telah memilih tempat ini sebagai markas besarnya sungguh tidak salah. Keadaan di sini sunyi, tenang dan membuat hati rasanya sangat lega. Di dalam tempat yang seperti ini tidak heran kalau ada bersembunyi orang-orang kuat dari rimba persilatan. Apakah Ho Cheng Bu masih bersikap bermusuhan atau tidak dengan kita tapi sebaiknya kita beramah-tamah dulu dengan dia untuk kita menyelidiki kekuatan pihak sampai berapa besarnya, kau pikir bagaimana? Li Chong Bun tersenyum, ia tidak lantas menjawab. Hanya berpikir akan delapan tahun yang lampau, di mana susyoknya ada demikian gagah perkasa dan berangasan. Akan tetapi sekarang ternyata demikian tenang dan hati-hati seolah-olah nasihatnya Sang Tai Supek agar ia jangan berlaku sombong karena orang pandai masih ada melebih kepandainya, orang yang tinggi ilmunya masih ada yang melebih tingginya telah melekat dalam sanubarinya. Bo Yang Kang Susyok, dibandingkan dengan delapan tahun yang lampau aku melihat sifat-sifatnya Bo Yang Susyok yang baru dilahirkan pula, nah bedanya tabiatmu seperti langit dengan bumi, kata Li Chong Bun tersenyum. Kau bisa saja Bun Jie, Bo Yang Kang tersenyum. Demikian paman dan keponakan itu sepanjang jalan bercakap-cakap dengan gembira. Tiba-tiba Bo Yang Kang menghentikan kudanya diikuti oleh Li Chong Bun. Mereka memasang kupinya. Ada apakah mereka begitu memperhatikan? Itulah merayunya suara seruling yang ditiup oleh seorang yang ahli dalam alat musik demikian. Li Chong Bun tidak begitu mengerti akan lagu-lagu yang tidak enak atau tidak enak, akan tetapi Bo Yang Kang lain keadaannya. Ia seorang yang ahli dalam Bun dan Bu, ilmu sastra dan silat. Juga mengerti akan lagu-lagu yang bagus dan jelek. Bu Jie, katanya sambil mengawasi pada keponakannya yang acuh-ta'acuh mendengar suaranya seruling itu. Yang meniup seruling itu tentu adalah seorang yang berilmu tinggi dalam merimba persilatan. Selain merayunya suara seruling itu demikian meresap dan mencengkram dalam hati sanubare kita, juga isi kata-taka dalam lagu itu ada sengat sopan dan dalam artinya. Li Chong Bun hanya anggukan kepalanya tidak mengatakan apa-apa. Bun Jie, sebaiknya kita mencari tahu orang yang meniup seruling itu, siapa tahu daripadanya kita dapat mendengar keterangan tentang si Leng Che. Li Chong Bun setuju dengan pikirannya Seng Paman. Mereka lalu turun dari kudanya dan setelah masing-masing menambatkan kudanya. Pada sebuah pohon, lalu dengan menggunakan ginkangnya menghampiri tempat dari mana keluarnya suara seruling tadi. Setelah menyelusup di antara rimba pohon Siong, suara seruling itu semakin nyata nyelusup ke telinga. Lagu yang barusan tenang dan gembira mendadak telah rubah dengan lagu yang mengandung kegagahan diiringi oleh suara nyanyian yang bersemangat dan nyaring. Berjalan tidak berapa lama, dari kejauhan mereka melihat yang meniup seruling itu adalah seorang nona berbaju merah tengah bersandar pada sebuah pohon. Jari-jari tangannya yang halus lentik tampak memain di antara lubang seruling rapi sekali kelihatannya. Itulah seruling dari batu giyok yang menempel pada bibirnya si nona yang mungil menarik. Di samping si nona ada berdiri seorang tua berbaju putih dengan jenggot panjang. Sialah yang menyanyikan lagu bersemangat tadi. Tiba-tiba si nona berhentikan meniup serulingnya. Sambil tersenyum-senyum berkata pada si orang tua, Ayah, bagaimana tiupan serulingku baruan, bagus atau tidak? Apakah latihanku sudah mencapai kemajuan? Sikap si nona sangat manja berkata kepada ayahnya. Giyok soan, sebaiknya kau meniup lagu gembira untuk menyambut kedatangannya para tetamu di dalam rimba yang sunyi ini, jawab seng ayah ketawa senang. Bo Yang Kang dan Lee Chong Bun tertegun mendengar kata-kata si orang tua sebab mereka tahu ilmu meringankan tubuhnya ada amat tinggi, tapi toh masih dapat diketahui kedatangannya oleh orang tua itu. Dari sini sudah dapat diketahui tingginya ilmu si orang tua. Pikirnya, tidak perlu bersembunyi mendengarkan, maka mereka lalu unjukkan diri di depan anak dan ayah tadi. Sambil menjura memberi hormat Lee Chong Bun berkata, Lut Yang, maafkan kami sudah mencuri dengar tiupan serulingnya puterimu yang amat merdu itu. Pamanku sampai terpesona mendengarkannya, sungguh sedap kedengarannya. Lee Chong Bun memilih kata-katanya yang diucapkan itu, ia sendiri sebenarnya tifak tahu apa-apa tentang lagu merdu atau tidaknya yang ditiup oleh si nona. Kata-katanya yang sopan dan memuji itu membuat si nona buka lebar matanya mengawasi Chong Bun yang cakep dan tampan. Ketika dua pasang sorot metu beradu si nona buru-buru tundukkan kepalanya dengan wajah kemerah-merahan diam-diam dalam. Hatinya merasa senang dengan pujiannya si anak muda tadi. Sementara si orang tua tertawa gelak-gelak mendengar perkataan Lee Chong Bun. Kau terlalu merendah anak muda, kata pula si orang tua. Tidak ada soal tentang mencuri dengar, tiap-tiap orang bebas untuk menikmati keindahan alam di bawah terang bulan yang permai seperti malam ini. Aku HWS Yolk Teng dan anakku ini Giyok Soan namanya. Entah apa maksud kalian di malam terang bulan begini berjalan-jalan di daerah pegunungan, Sudilah kiranya kau berdua memberitahukan nama supaya kita berdua bisa mengikat tali persahabatan. Boyang Keng dapat kenyataan orang tua itu kocak sifatnya. Melirik pada si nona ia dapat menilai kecantikannya Giyok Soan tidak berada di sebelah bawah dari si nona baju putih Gansu Nyo yang ia jumpai pada 8 tahun berselang. Aku yang rendah bernama Boyang Keng dan ini adalah keponakanku bernama Lee Chong Bun, Jawab Boyang Keng merendah. Dalam perjalanan ke Ong Bu barusan kami mendengar merayunya siara seruling yang ditiup oleh putri Ciam Pue, kami telah hentikan perjalanan kami untuk menikmati lagu merdu yang ditiupnya. Numpang tanya apakah Ciam Pue yang dalam dunia kangau dijuluki naga bersayap. Tapi, Siok Teng melihat Boyang Keng belum habis kata-katanya mendengar berhenti lantaran mengerti maksudnya, maka ia maju beberapa tindak dengan tertawa berkata, itu julukan kosong saja. Aku sejak kecil sudah minum pil mujarab, metu, telingaku amat terang. Kalau tidak, mana dapat aku mengetahui kedatangan kalian dengan ilmu meringankan tubuh yang demikian tinggi? Boyang Lao Tue, aku sudah mendengar namamu dengan julukan pelajar berhati besi yang terkenal, sayang pertemuan kita baru saja sekarang terjadi. Sebagai orang kangau kita harus berterus terang. Kepergianmu ke Ongbu tentu ada sangkutannya dengan sileng C.E. Memang betul dengan HWE pekit kepala tangsi naga emas sileng C.E. Aku tersangkut satu si. Kedatanganku ke sini bersama anak perempuanku hanya untuk jalan-jalan saja. Setelah sepuluh hari lamanya kami juga akan pulang kembali tidak turut campur urusan sileng C.E. Bo Yang Kang melihat HWE Shok Teng adalah seorang yang polos dan jujur, maka ia juga tidak merahasiakan lagi maksud kedatangannya. HWE Tai Hiap, katanya. Sebetulnya keponakanku ini dengan sileng C.E. ada mempunyai perhitungan yang hendak dibereskan. Sukalah kau menjadi orang perantara supaya kami bisa masuk ke dalam markas sileng C.E. Diam-diam HWE Shok Teng mengagumi keberanian dua orang itu hendak membuat perhitungan dengan sileng C.E. yang terkenal sebagai suatu partai yang amat berpengaruh. Sebagai jago yang biasa mengulurkan pertolongan kepada orang yang lemah maka dalam hati ia berjanji kalau dua orang itu dalam kesukaran akan memberikan pertolongannya. Aku si orang tua dengan senang mengantar kalian, jawabnya dengan tegas. Bo Yang Kang girang lalu mengucapkan terima kasihnya. Setelah mengambil kudanya, Bo Yang Kang dan Li Chong Bun jalan sama-sama dengan HWE Shok Teng dan putrinya. Ternyata HWE Giok Soan bukannya seorang nona pemaluan sebab di sepanjang jalan mulutnya ramai turut berbicara. Dengan begitu, Chong Bun menjadi tidak kikuk lagi berbicara dengan si nona. Baru saja mereka berkenalan, tetapi kelihatannya hubungannya rat sekali seperti kenalan lama. Belum berapa lama mereka berjalan, lantas sampai di depan desa di mana ada di tancap papan merk perkampungan Ciu Tiok San. Penjaga di situ melihat Shok Teng dengan putrinya datang bersama dua kawannya telah menyambut dengan sangat hormatnya. Sambil tertawa HWE Shok Teng berkata, Dua tetamu, ini adalah sahabat karibku. Kau boleh membuat bersih tempat tinggalku. Siapkan tempat tidur lagi. Teman-temanmu yang lain boleh pelihara kuda-kudanya sahabatku ini. Kalian boleh memberitahukan kepada lengcu sudah cukup. Berempat setelah di ruangan tamu, dilihatnya memang sekitar tempat di situ amat baik sunyi dan permai pemandangannya. Belum lama mereka beromong-omong, seorang pelayan menghampiri KWS Shok Teng memberi kabar bahwa lengcu, kepala, malam itu ada urusan dan tidak dapat menemui tetamunya. Besok baru dapat melayani tetamu. Meskipun melihat HWE Shok Teng dan puterinya ramah tamah dan jujur, tetapi mengingat dirinya kini sudah masuk dalam goa-goa harimau, Boyang Kang dan Li Chong Bun tidak berani melalaikan kewaspadaannya. Lantaran mana mereka malam itu jadi tidak dapat tidur dengan nyenyak. Pada hari kedua HWE Shok Soan tampak sudah ganti pakaian yang indah dan cocok dengan tubuhnya, sehingga kecantikannya semakin menonjol. Nona tidak pemaluan itu dengan dikawani oleh Li Chong Bun di bawah jendela tampak sedang tersenyum-senyum bercakap-cakap penuh dengan kegembiraan. Diam-diam Boyang Kang dan HWE Shok Teng menonton kelakuannya dua anak muda itu. Keduanya lalu berpandangan dan akhirnya tersenyum girang. Setelah berempat basai tenggorokannya dengan teh hangat lalu mereka keluar melihat-lihat keadaan dalam desa itu. Diam-diam hatinya terkejut ketika melihat keadaan di situ diatur ada demikian kuat, tidak gampang-gampang masuk dan mengacau. Setelah mereka pulang kembali ke tempatnya, tidak lama di luar adat terdengar ada orang yang bicara dengan suara nyaring. Ha, 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 saudara telah membawa tamu agung. Bolehkah diajak kenal denganku sekarang? Seirama dengan kata-kata itu lantas masuk ke dalam ruangan seorang tinggi besar, rambut dan jenggotnya putih, bersemangat kegembira seorang tua yang berbadan amar sehat. H.S.E.S. Yook Teng berdiri dari tempat duduknya dan menyambut kedatangan orang tua itu. To'ako, katanya sambil tertawa. Saudara ini adalah Boyong Keng dan orang kenal dia dengan julukannya pelajar berhati besi. Dan ini adalah keponakannya yang bernama Lichong Bun. Tadi malam selagi aku dengan Giyok Soan menikmati rembulan yang terang telah berjumpa dengan mereka dan membawa mereka kemari untuk belajar kenal dengan To'ako. Kemudian H.S.Yook Teng berpaling kepada Boyong Keng dan Lichong Bun memperkenalkan seorang tua berbadan sehat tadi. Katanya, ini adalah To'ato H.W.E. Perkit yang di kalangan rimba persilatan dipanggil naga sakti dan menjadi kepala dari tangsi naga emas dalam sileng C.E. H.W.E. Perkit mendengar nama Boyong Keng dan keponakannya mukanya ketika itu berubah. Dalam ngomong-ngomong belum lama mendaga ada muncul empat orang, satu H.W.S.Y.O. dan satu T.O.S.U. serta dua orang bersaudara kembar yang umurnya kira-kira 50 tahun. Boyong Keng kenali H.W.S.Y.O. dan T.O.S.U. tersebut adalah dua orang yang menghalangi perjalanannya tempoh hari yang telah disemprot dan disuruh pulang oleh si Nona Baju Putih, sedang yang dua lagi ia tidak kenal. Dalam pertemuan itu mereka diajar kenal dengan Boyong Keng dan Lichong Bun. Ternyata si H.W.S.Y.O. bernama To'aka dan si T.O.S.U. bernama Itpeng. Sedang sewa orang kembar itu adalah H.W.S.Y.K.W.I., dua setan dari H.W.S.Y.O. bernama T.O.H.H.O. dan T.O.S.Y.O. Empat orang ini adalah Hyo Chu pembantu kepala dari Tang Si Naga Emas dalam Si Leng Che di bawah perintahnya H.W.E. Perkit setelah masing-masing pada angkat seloki araknya dan ditenggak H.W.E. Perkit lalu. Menanya pada Boyong Keng tentang kedatangan itu ada apa? Boyong Keng tersenyum sejenak dengan tenang menjawab, H.W.E. Leng Che, bicara terus terang kedatangan kami kesini adalah hendak mencari Ho Cheng Bu dengan siapakah keponakanku ini hendak membuat perhitungan atas perbuatannya yang telah membunuh ibunya tempoh hari. Yang pertama sekali maksud kedatangan kami adalah hendak menemui yang punya barang ini, Boyong Keng keluarkan pedang lemasnya si Nona Baju Putih yang tempoh hari diberikannya untuk kenang-kenangan. Kepala dari Naga Emas kaget melihat pedang si Nona Baju Putih tapi tidak kentara pada wajahnya. Tiba-tiba ia tertawa bergelak-gelak. Boyong Tai Hiap, aku sangat senang padamu yang polos dan jujur, tanpa terdengar aling-aling menerangkan maksud kedatangan kalian. Cuma saja sungguh sayang justru kedua orang itu kini sedang tidak berada dalam markas kami. Tapi begini saja, nanti bulan 3 tanggal 3 tahun depan aku akan mengadakan suatu pesa, di mana kalian boleh datang mengajak kawan-kawan untuk membereskan perhitungan. Hwe Leng Chu, tolong beritahukan ke mana perginya pemilik barang ini. Boyong Keng sekali lagi perlihatkan pedang lemas si Nona Baju Putih. Dia ada urusan di Lem Hai untuk bersembah yang, jawab Hwe Perkit tertawa. Boyong Keng diam sejenak, rupanya ia sedang memikirkan tindakan selanjutnya. Si Nona Baju Putih pergi ke Lam Hai di Tangsi Naga Emas juga sudah tidak ada urusan karena kepalanya telah menetapkan bulan 3 tanggal 3 tahun depan baru membereskan perhitungan. Pikirnya, lebih baik ia dengan Li Chong Bun jalan-jalan ke Provinsi Kangou, Cek Tiang dan An Hwe untuk mencari si bunpa siapa tahu si iblis beracun itu akan berpapasan di perjalanan. Boleh sekalian menuntut balas akan kematian Ho Ai Bin ayahnya Chong Bun. Setelah mengambil keputusan lalu ia berkata, Hwe Leng Cu, pada lain tahun bulan 3 tanggal 3 yang kau katakan tadi, aku setuju sekali. Pada waktunya sudah tentu aku dan keponakanku akan kesini untuk membuat perhitungan dan Boyong Keng tidak meneruskan bicaranya karena mendengar suara di luar pintu yang berkata, Hari ini aku tidak mengerti kenapa jika bola haya begitu lemah. Dalam markas kita mana dapat orang dengan mudah boleh keluar masuk begitu saja sesuka hatinya. Hwe Syeok Teng mendengar perkataan itu lantas kenali siapa yang datang. Ha, 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 Pak O Leng Cu, dua tetamu ini adalah sahabat karibku, kau jangan salah mengerti. Dengah O Ceng Bu mereka hendak membuat perhitungan, Tapi untuk itu telah ditetaplah oleh kepala naga emas pada tanggal 3 bulan tidak tahun depan. Kini pertemuan kita hanya untuk persahabatan saja. Harap kau tak membuat kacau keadaan. Ketika orang itu muncul adalah seorang muda berbaju hijau. Umurnya kira-kira 30 lina tahun, ia bukan lain dari fokun pengaliasi kalajengking. Bo Yang Kang melihat lagak tengik dari si orang Shifo, hanya mengawasi dengan sikap adem, tetapi sebaliknya dengan Li Chong Bun, maklum orang muda berdarah panas. Seketika itu Li Chong Bun sudah bangkit dari duduknya dan berkata dengan suara mengejek, Kami datang ke sini diajak oleh Hwe Tai Hiap dengan puterinya secara baik, siapanya na dalam sileng CE selainnya ada 1-2 orang yang mengerti aturan sopan, yang lainnya adalah kawanan Kur Caci. Dalam perjamuan ini, selainnya Hwe Epek Bet, Hwe Esyok Teng dan puterinya yang tertawa saja mendengar ucapannya Li Chong Bun tadi. Lainnya dengan serentak berbangkit dan menunjukkan perasaan kegusorannya. Tapi herannya fokun pengtidak marah. Ia dengan ketawanya yang mengandung kelicikan berkata dengan suara dingin. Kami dalam sileng CE tidak peduli siapapun selain menepati janji. Kalau belum sampai temponya bulan 3 tanggal 3 tahun depan, kami tidak akan membunuh kau. Sekarang aku minta Tiaw Hun coba kasih pelajaran pada anak yang masih bau tetek ini supaya diatau rasa. Hwe Epek Bet melihat Fokun Peng datang-datang lantas membuat onar, dalam hati merasa tidak senang, apalagi melihat Hwe Esyok Teng dan puterinya telah mengunjukkan perasaan gusarnya. Ia kuatir ayah dan anak itu nanti turun tangan membantu tetamunya, urusan akan menjadi runyam. Sam Teh, katanya dengan suara getir kepada Fokun Peng. Kau jangan keliru melihat orang. Boyong tai hiap tinggi ilmu silatnya. Kau jangan pandang li siow hiap ini kecil badannya, aku kira Tiaw Hun belum tentu dapat menandinginya. Nah sekarang begini saja. Untuk mencoba, baik pertandingan dilakukan dalam 3 jurus saja. Juga cuma berbatas pada saling towel. Bukannya bunuh-membunuh. Hayo, siapa yang hendak melemaskan urat-uratnya, boleh turun di kalangan, aku dengan adikku dan keponakanku di sini hendak menonton saja. Katakan saja sebagai wasitnya. Fokun Peng mendengar bicaranya kepala tangsi naga emas lantas berkata kepada dua saudara Tiaw, Tiaw Hyo Chu, kau dengar Hyo Leng Chu tadi berkata, tamu-tamu kepandainya tinggi, maka kalian harus dengan sungguh-sungguh menjatuhkannya. Semua urusan sebagai akibat persoalan kalian aku yang akan menanggungnya, jangan takut-takut. Hajar saja padanya sampai minta ampun. Bo Yang Kang tertawa mendengar kata-katanya Fokun Peng, lalu memberi isyarat kepada Lee Chong Bun untuk berlaku hati-hati dalam pertempuran. Dengan muka berseri-seri Chong Bun masuk di kalangan berkelahi. Tauhun setelah mendapat perkenan dari atasannya, Hwe Pek Vat, baru berani masuk kalangan menghadapi si anak muda yang tenang-tenang saja kelihatannya. Hwe Giok Soan berdebaran hatinya, karena ia tahu betul bahwa dua setan dari Han yang itu tinggi tenaga dalamnya dan telengas. Dengan suara gugup ia berkata pada ayahnya. Ayah, coba kau lihat Tiaw Hun sudah memusatkan tenaga di bahunya. Itu Lee. Hei, kau tak usah khawatir memotong ayahnya. Dalam sileng CE banyak orang yang berilmu sila tinggi. Siapapun juga telah mengetahuinya. Kalau orang ilmunya tidak lebih tinggi dari mereka, mana berani memasuki gua wahari mau. Coba kau lihat mukanya Bo Yang Tai Hiap, dia kelihatan tenang-tenang. Saja. Tiaw Hun bukan tandingannya Lee Siaw Hiap. Giok Soan menoleh pada Bo Yang Kang siapa menyambut dengan senyuman tenang. Matanya mengedipi seolah-olah isyarat supaya si Nona tenang-tenang saja. Baru hatinya Giok Soan sedikit legaan melihat Bo Yang Kang begitu tenang. Dengan aksi lompat-lompatan Tiaw Hun menyamperi Lee Chong Bun. Setelah menunjukkan sikap yang menyeramkan bagi orang-orang penakut, Tau Hun berkata, Sahabat, kau boleh meyerang.